Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu para pensiunan janda duda ya Yang selalu setia mengikuti channel Pleno Berbagi Semoga dalam keadaan sehat walafiat Tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya Dan semoga Bapak Ibu selalu sukses ya Ada informasi yang mengembirakan Dan ini penting juga harus diperhatikan oleh Bapak Ibu Para pensiunan janda duda Ada peringatan dari taspen ya Bapak Ibu Harap diperhatikan Taspen keluarkan tiga peringatan ya Penerima pensiunan janda duda jadi sasaran Nah ini peringatan dari PT Taspen itu apa Mohon Bapak Ibu para pensiunan janda duda memperhatikannya Untuk itu simak ya hingga selesai video ini agar Bapak Ibu bisa memahami informasi selengkapnya Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk berkenan memberikan subscribe like isi komentarnya Mari kita simak bersama Taspen keluarkan tiga peringatan penerima pensiun janda duda jadi sasaran Nah tentu saja ini harus diperhatikan oleh Bapak Ibu Selaku penerima ya Pensiunan Tentu saja supaya berlangsung terus ya Dan tidak diputus ya di dalam pencairannya Mari kita simak apa peringatan dari Taspen ya Diimpun dari klik pendidikan PT Taspen mengeluarkan Peringatan untuk para pensiunan dan penerima pensiun Agar menyikapi dengan bijak setiap pemberitaan yang ada Dalam hal ini Taspen mengimbau para pensiunan dan penerima pensiun Agar mencari kebenaran dari informasi-informasi yang beredar mengatasnamakan Taspen Hal yang ditekankan adalah terkait informasi yang membahas penerima pensiunan janda duda ya Taspen menganggap selama ini banyak informasi yang beredar kurang tepat Terutama seputar penerima pensiun janda dan duda Hal yang paling sering diberitakan adalah tentang autentikasi Tentang penerimaan dan pemberhentian tunjangan penerima pensiun janda dan duda ya Ini selama ini ya Berita-berita yang berkaitan dengan autentikasi ya Bapak Ibu Perlu diperhatikan agar tidak salah langkah di dalam autentikasi Kemudian penerimaan dan pemberhentian juga ya Bapak Ibu jangan salah persepsi atau tanggapan Karena memang ada pemberhentian ya Ada penerimaan Tunjangan penerima pensiun janda duda Tetapi yang lebih utama adalah Bapak Ibu memperhatikan informasi ini yang resmi ya Yang sumbernya resmi dari PT Taspen Menyangkut hal tersebut Taspen mengeluarkan 3 peringatan yang perlu diperhatikan oleh penerima pensiun janda duda Ketiga peringatan tersebut ya Diunggah langsung PT Taspen Di story Instagramnya ya At Taspen Selasa 9 Juni 2024 Dari unggahan tersebut Taspen menetapkan 3 peringatan yang sekaligus menjadi aturan resmi Taspen ya tentang penerima pensiun janda duda Selengkapnya berikut 3 peringatan Taspen yang diperuntukkan bagi penerima pensiun janda duda Yang berhasil dirangkum oleh klik pendidikan Nah ini disampaikan ya Melalui channel Perindo Berbagi ini menyampaikan informasi ya dari PT Taspen Mengenai 3 peringatan PT Taspen ya Pertama adalah Ini perhatikan Bapak Ibu ya Taspen tidak pernah memberhentikan pembayaran pensiun bagi janda duda yang masih berhak Jadi Bapak Ibu yang masih berhak itu Tidak diberhentikan oleh Taspen Jadi PT Taspen itu tidak pernah memberhentikan pembayaran pensiun bagi janda duda yang masih berhak Yang kedua Pembayaran pensiun bagi janda duda Hanya akan diberhentikan apabila peserta menikah kembali Atau meninggal dunia Nah jadi Bapak Ibu ya jelas sekali ya disini Jadi penerima pensiun ya Pembayaran pensiun itu bagi janda duda itu Akan diberhentikan apabila memang peserta itu menikah kembali Atau memang meninggal dunia Itu baru diberhentikan Yang ketiga Peringatan ketiga adalah Penerima pensiun janda duda wajib melakukan otentikasi secara berkala Atau melakukan pengambilan tunai di mitra bayar Taspen Atau berbankan atau posindo ya Untuk kelancaran pembayaran pensiun Nah jadi itu ya peringatan yang ketiganya Jadi saya ulang lagi Peringatan pertama adalah Taspen tidak pernah memberhentikan ya Pembayaran pensiun bagi janda duda yang masih berhak Yang kedua Pembayaran pensiun bagi janda duda Hanya diberhentikan Diberhentikan apabila peserta Taspen itu adalah menikah kembali atau meninggal dunia Yang ketiga Yang ketiga Penerima pensiun janda duda wajib melakukan otentikasi secara berkala Ya atau melakukan pengambilannya secara tunai ya di mitra bayar Taspen seperti perbankan maupun posindo ya Ini demi kelancaran pembayaran pensiun Poin ketiga adalah hal yang paling perlu diperhatikan ya Dilakukan secepatnya berkala karena berkaitan langsung dengan pembayaran pensiun Jadi otentikasi ini sangat penting sekali ya Bapak Ibu Sehingga Bapak Ibu kalau telat atau tidak melakukan otentikasi Tidak akan Apa namanya Cair atau tidak akan masuk rekening ya Nah Taspen ini berharap ya Peringatan tersebut menjadi dasar Kehati-hatian para pensiunan dan penerima pensiun janda duda Untuk selalu mencari kebenaran dari informasi yang beredar Mengatasnamakan Taspen Demikian ya tiga peringatan Taspen yang harus diperingatkan Diperingatkan atau diperhatikan Baik-baik oleh seluruh penerima pensiun janda duda Semoga Informasi ini bermanfaat ya untuk Bapak Ibu Semoga Bapak Ibu mentaati peringatan ini Dan ingat ya Untuk selalu otentikasi setara berkala Untuk tidak mendapatkan Meyakin informasi yang Tidak benar ya Dan yang ketiga tentu saja Bapak Ibu pahami ya Bapak Ibu kalau masih berhak itu pasti Akan menerima ya Tetap menerima pembayaran pensiun Nah untuk itu Semoga informasi ini Tiga hal penting Sebagai peringatan bagi dari Pt Taspen untuk para pensiunan janda duda Semoga bermanfaat Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe Like, isi komentarnya Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih